Intro Ya sudah Edison Cavani kalau mau pergi ke Barcelona Manchester United sudah rela kok Manchester United telah membuat daftar 4 orang calon pengganti potensial untuk Edison Cavani Striker asal Uruguay tersebut sudah menyatakan keinginannya pergi pada bursa transfer tengah musim ini Barcelona jadi klub yang ia tuju Cavani saat ini sedang cedera Ia baru menemain 5 kali di Premier League musim ini Cavani baru menyubang 1 gol untuk Setan Merah Manchester United tak akan bersikeras untuk mempertahankan sang striker gaek Mereka berencana mencari penggantinya Menurut labaran dari The Express bahwa daftar 4 orang telah dibuat dengan menampilkan Erling Brauthalad, Joao Feli, Alexander Issa, dan Timo Werner Keempat pria tersebut telah terbukti sebagai pencetak gol yang tajam dengan cara yang mirip dengan Cavani United tinggal menanti kepastian dari Cavani Begitu ia ketuk balu pindah ke Barcelona, Setan Merah bergerak di pasar transfer Setan Merah akan bermain melawan Norway City Akhir pekan ini, untuk melanjutkan start tak terkalahkan mereka di bawah asal Rafragnik Ada dua nama pemain yang belakangan disebut-sebut masuk radar pelatih Manchester United asal Jerman itu Yang pertama adalah gelandang RB Leipzig, Amando Haidara Rafragnik sangat mengenal pemain berusia 23 tahun tersebut Saat masih di klub itu dan ingin menjadikannya rekrutan pemain MU pada Januari 2021 Haidara punya klausul pelepasan di kontraknya yang akan aktif pada musim panas 2022 Namun dia ingin memboyong sang pemain lebih cepat dan menyiapkan 33 juta pon Atau 628 miliar untuk mendatangkannya Gautrafford pada bulan depan Menurut El Nasional, pemain kedua yang masuk randa Ragnik adalah Glennon Barcelona Fregi Di Jong The Red Devils mungkin harus mengeluarkan lebih dari 33 juta pon untuk pemain Belanda tersebut Namun belum jelas apakah Di Jong tertarik pada Gautrafford Melihat kondisi Barcelona yang masih belum stabil belakangan ini Bukan tak mungkin Di Jong tergoda masuk proyek Ragnik John Laporta jamin Barcelona akan datangkan pemain baru di Januari La Blaugrana kembali melalui pekan yang berat setelah tersisi dari babak grup Liga Champions Pusat dibantai oleh Bayern Munez dengan skor 0-3 pada tengah pekan ini Savio Hernandez baru merasakan kekalahan bersama Barcelona untuk pertama kalinya pada pekan lalu Namun kini sudah berjalan dalam dua pertandingan beruntun Itu kembali menegaskan bahwa pergantian pelatih bukan satu-satunya solusi untuk Barcelona Dan Presiden John Laporta juga menyadari bahwa perikutan tim juga wajib dilakukan di bulan Januari nanti Saya memahami kekecewaan kalian tentang tes singkirnya kami dari Liga Champions Kami semua sepakat bahwa kami perlu memperbaiki tim utama Kata John Laporta dalam sebuah video yang dirilis di media sosial dikutip dari Marka Masalahnya adalah kami mewarisi sejumlah kontrak Bermasalah yang tidak memberikan celah kepada kami Untuk menutupi batasan gaji Kami berusaha untuk mencari formula untuk meningkatkan tim pada mesin dingin Kami berusaha melakukannya Dan kami akan mewujudkannya Kini saya meminta agar kalian semua atau supporter Bekerja ke arah yang sama dalam masa-masa seperti ini demi kebaikan klub Barcelona memang sudah mencetak sejumlah nama Yang menjadi incaran pada bursa transfer Januari nanti Namun mereka harus menjual sejumlah pemain dulu Untuk memberikan ruang Safi Hernandez Masalah Barcelona ada di urusan psikologis Safi Hernandez mengatakan masalah terbesar timnya ada pada aspek psikologis Isu Barcelona lebih condong ke psikologis ketimbang teknis Para pemain harus percaya diri dan tugas saya adalah membagikan kepercayaan diri mereka kata Safi Saya dan para staff mendukung mereka untuk berani Di Barcelona bermain dengan nilai 6 atau 7 dari 10 itu tidak sepadan Para pemain harus menargetin kembali bermain di level tertinggi Keberanian itu menurut Safi hilang di antara para pemain Keberanian, keinginan untuk memasang target tinggi itu yang hilang di Barcelona Biasa-biasa saja bukanlah identitas klub Ujar dia Kami ingin melihat Barcelona berani dan memahami pertandingan Squad ini punya modal untuk bersaing dan memenangi titel juara Saat melawan barem ucian ada masalah psikologis dan tanda bahwa ada kebiasaan yang hilang Ucap Safi melanjutkan Ingin tinggalkan Barcelona, Sergio Nadeus tunggu bayar Muniz Pemain berusia 21 tahun itu baru bergabung dengan La Blaugrana pada musim panas tahun 2020 lalu Dia merupakan pilihan reguler ketika Ronald Koeman menjabat Namun Safi Hernandez kerap mencadangkannya belakangan ini Kembalinya Safi ke klub raksasa sekatalan itu pun diiringi dengan berikutan back veteran Daniel Vez Yang baru boleh bermain pada Januari mendatang Kedatangan sang back kanan asal berhasil itu pun menjadi konfirmasi lanjutan akan status Sergino Dez di tim Barcelona Yang sudah memiliki Oscar Migueza, Ronald Araujo, dan Sergio Roberto untuk pos back kanan Dez dimainkan sebagai starter saat Barcelona mengharapi barem muniz pada laga terakhir babak grup Liga Champions Tengah pekan ini Namun dia ditarik keluar saat Jidat turun minum Dan El Nacional mewartakan bahwa ex-pemen Ayak ini sudah merancangkan kepergiannya Tim yang menjadi tujuannya adalah Bayern Dan sang defender tim Nasional Amerika Serikat tersebut dikabarkan sudah melakukan kontak Dengan kubu Budes Liga Barcelona mengalahkan di Bavaria dalam perburuan jasa Dez dari Ayak pada musim panas tahun 2020 Namun kini nampaknya mereka siap untuk berpisah dengan sang pemain Masalah finansial juga memungkinkan Dez untuk hengkang Dan Bayern diwartakan bisa menebusnya di harga 30 juta euro Sang fullback bermain 57 kali untuk Barcelona sejak bergabung Dengan mencetak 3 gol dan 4 asis selama membela kubu Kemno Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!